Waktu kita janin di perut ibu, rejeki ada? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rejeki, rejeki yang ngedeketin janin? Jawab hadirin, cepat jawab. Karena ini ilmu tawhid nih. Mana yang ngedeketin janin nyari rejeki, rejeki nyari janin? Kita gak tau apa-apa disini. Tujuh lapis, mana ngerti? Iya gak? Ibu, petek, jengkok, kerukuk, lorok-rok, bacang, cireng. Peres, jadi orang. Sembilan bulan, lahir ke dunia. Waktu kita bayi, gak ada ilmu, gak ada tenaga, gak ada pengalaman. Rejeki ada tidak? Jawab hadirin. Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang nyari? Bayi nyari rejeki, rejeki yang nyari. Bayi, langsung Allah siapkan air susu ibu. Benar? Dari air susu jadi gigi, jadi tulang, jadi kulit kita ngegedein. Hanya air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi yang ngedeketin sapi, sapi yang ngedeketin bayi? Sapi. Yang benar aja. Kurang jelas. Masa ada sapi yang ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu? Salah air susunya. Bayinya di tanah abang, sapinya di lembang, demi Allah dia bakal kesini, Pak. Di perah peternak, bawa ke kooperasi, bawa ke pabrik, dari pabrik, bawa ke grocery, dari grocery, bawa ke supermarket, dibawa ke dapur. Masukin botol, kocek-kocek, masuk. Itu rejeki. Nih lihat, saya umur 56 tahun. Tidak pernah seharipun Allah lupa ngasih minum ke saya. Saya tidak tahu mata airnya di mana, siapa yang mensterilkan, siapa yang atur PH-nya jadi tujuh, siapa yang ngangkut. Demi Allah, kalau sudah rejeki saya, dia ngedeketin ke saya. Benar? Gitu. Tidak, tidak takut tentang rejeki, takut tuh, tidak tahu syukur, tidak jujur, tidak sabar. Tenang, sampai kapan kita punya rejeki, sampai mati. Nih ya, kalau saudara panjang umur, ingat cerita ini. Suatu saat, kita akan tua, mungkin tidak bisa jalan seperti sekarang. Mau ke mana, kek? Mau ke dapur, masih susah jalan. Mau apa, mau makan. Kakek duduk, ya. Saya bawain makanan. Demi Allah, kalau kakek gak bisa jalan, makanan deket lagi ke kita. Tuh. Makasih, cu, ya. Kakek tangannya udah susah nyuap sendiri, goyang-goyang, disuapin ya, kek. Ini gak bisa berfungsi, pasti ada yang masukin ke mulut kita. Kenapa? Karena masih ada umur. Kenapa kek gitu? Susah nelen, kakek susah nelen ya, udah diinfus, masuk ke sini. Ini gak bisa, ini. Lama-lama, kek, kakek, kakek. Inna lillahi wa inna ilahi wa inna ilahi wa inna. Jangan takut, ya. Sabar. Mungkin kita perlu dikurangin oleh Allah rezekinya supaya bagus ibadahnya. Supaya tidak beli-beli yang tidak bagus. Karena kalau dibukain rejeki itu suka lupa ke Allah. Kalau lagi seret kan doanya lebih kuat. Tolong ya Allah. Terutama jatuh tempo misalkan ya. Apa ketawanya menjiwahi wajah-wajah jatuh tempo nih ya. Tenang, tenang. Allah tahu keadaan kita ya. Sabar itu menahan diri. Dan jangan takut tidak punya rizki. Takut tidak punya ridho. Ketika waktunya diambil. Ada waktunya rezek itu. Naik motor. Ban meletus. Udah pasti ini ada rejeki tukang tambal ban di dompet kita. Wah ini bannya bukan cuma meletus. Ngelindes batuk robek. Berarti rejeki ban. Ya tukang ban. Gak boleh marah. Wah silaka. Silaka tuh kalau kita kelindes ban. Kalau cuma meletus berarti tukang rejeki tukang tambal ban. Benar? Tinggal anterin kesana dengan suka cita. Bang. Nih rejekinya di dompet saya. Makanya meletus juga. Ada berapa lubangnya? Cuma satu pak. Tambahin dong ya. Kita kan biasa minta tambah bukan? Berapa? 20. Bayar 25. Sebagai syukur. Ya Allah. Ini motornya emang motor sepuh ya. Motornya motor jelek. Tapi yang punyanya hatinya mulia. Ganti ya Allah. Dengan yang lebih bagus. Boleh jadi tuh yang 5 ribu yang membuat kita diganti oleh Allah. Daripada nawar. Nah teruskan. Siap kalau waktunya diambil ya. Tepukля anterin kesana Terima kasih.